Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Tuan-tuan dan perempuan, setelah kita dikejutkan dengan banyak isu, terutamanya isu rasuah, penyelewengan dana, pengubahan wang haram, dan sebagainya. Saudara-saudara, Tuan-tuan dan perempuan, berkaitan dengan RII ataupun isu RII, Pencurian Nadir Bumi, yang menyebut nama Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi, yang terlibat di dalam isu ini. Saudara-saudara, terdapat satu lagi nama, Bos Besar Pas. Bagi saya ini adalah Bos Besar Pas, ataupun salah satu pemimpin Besar Pas, yaitu Takiyudin, yang tiba-tiba pula dalam senarai. Dalam artikel daripada Sinarharian.com, isu RII, SPRM, disaran tanya Takiyudin. Ini adalah kenyataan daripada Mahadzir. Sebuah artikel, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, disaran untuk mendapatkan keterangan bekas Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Seri Takiyudin Hassan, berhubung kes kecurian, unsur Nadir Bumi ataupun RII, di Bukit Enggang Sik. Pengurusi Yayasan Jariah Malaysia, Mahadzir Abdul Hamid berkata, Ini kerana beliau merupakan Menteri yang bertanggungjawab dalam isu mineral ketika itu, selain aktiviti berkenaan dipercayai berlaku dalam tempo tersebut. Menurutnya, ia juga selari dengan pengumuman Menteri Besar Kedah, Datuk Seri, Mohd Sanusi, yang mengumumkan penemuan mineral itu dan berhasrat untuk meneroka RII. Ketika itu, Ogos 2021 hingga Oktober 2022, bekas Menteri Pas Takiyudin dan Sanusi sudah tentu berhubung untuk tujuan meneroka RII sebelum peralihan kerajaan. Nah, pendedahan dari Mahadzir ini, adakah dengan ini Takiyudin pun terlibat? Namun, kenapa? Baru hari ini nama beliau timbul, di mana ini pun dinyatakan oleh Mahadzir. Saudara-saudara, kalau benar kepimpinan pas dapat dibuktikan bersalah, kalau benar sahaja kepimpinan pas dapat dibuktikan bersalah, adakah ini akan memberikan impak yang buruk di samping pilihan dari negeri yang bakal diadakan pada 12 Ogos? Tidak mustahil beliau mempunyai maklumat berkaitan yang boleh diserahkan kepada SPRM untuk memudahkan siasatan yang sedang dilakukan, kata Mahadzir dalam kenyataan pada Ahad. Persoalannya, saudara-saudara, adakah di sini Takiyudin pun bakal dipanggil SPRM untuk memudahkan siasatan yang sedang dilakukan kini oleh SPRM? Mahadzir yang juga bekas adun Ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri Mendakwa, Terdapat beberapa spekulasi sedang berlegar di media sosial ketika ini yang mengaitkan kaitan antara pemimpin pas Kelantan dengan sebuah syarikat RII. Jika membuat sedikit penelitian, dengan mudah kita dapat mengenal pasti hubung kait itu. Persoalan yang ingin saya ajukan, adakah benar dakwaan seorang bekas menteri dari kepimpinan PAS terlibat dengan isu RII di Kedak, seperti mana beliau didakwa terbabit dengan isu RII di Kelantan? Menurutnya lagi, walaupun siasatan sedang giat dijalankan, namun sekiranya terdapat maklumat atau dakwaan terbaru ia wajar disiasat, Saya harap pihak berkuasa menyiasat segala kemungkinan, karena dalam sebenar tidak boleh dibiarkan terlepas begitu saja. Adakah di sini kita dapat lihat bahwa Takyuddin Hasan pun terlibat dengan isu RII Kedak ini? Saudara-saudara teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan perempuan, dalam satu isu hangat, hari ini berkaitan dengan satu lagi penudahan, berkaitan dengan pelaburan RM 2.5 bilion, di mana dalam sebuah artikel daripada BH Online, mengesahkan, Kerajaan Perlis sebelum ini yang diterajui Perikatan Nasional, pernah didesak UMNO dan PKR Perlis yang mahukan perincian senarai dan nilai pelaburan baharu yang membabitkan RM 2.5 bilion yang didakwa dibawa masuk ke negeri ini hanya dalam tempoh 7 bulan. PN, itu negeri. Sedara-sedara, artikel ini yang bertajuk, dia siapa? Untuk saya jawab, saya tak kenal pun, kata Menteri Besar Perlis. Kerajaan Perlis enggan melayan desakan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Rozabil Abdurrahman berhubung pelaburan RM 2.5 bilion yang dibawa masuk ke negeri berkenaan. Menteri Besar Perlis, Muhammad Syukri Ramli, berkata, pihaknya tidak perlu menjawab desakan. Tidak perlu menjawab desakan, disuarakan pihak terbabit yang dilihat cuba menimbulkan polemik. Jumlah nilai yang dinyatakan saya sebelum ini adalah merangkumi pelaburan baharu dan lama yang diteruskan demi kebaikan rakyat Perlis. Ada juga media, minta saya ulas mengenai pelaburan RM 2.5 bilion itu selepas pihak terbabit membuat desakan, tapi saya kata saya tak mahu jawab. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan pelaburan RM 2.5 bilion ini sudah pasti menjadi tanda tanya ramai orang. Adakah benar-benar pelaburan ini ada? Dan kalau ada, pelaburan itu sudah dilaburkan di mana? Nah, itu menjadi persoalan. Pada akhirnya, saudara-saudara, kerajaan Perlis yang diterajui Perikatan Nasional pernah didesak UMNO dan PKR Perlis yang mahukan perincian senarai dan nilai pelaburan baharu membabitkan RM 2.5 bilion yang didakwa dibawa masuk ke negeri ini hanya dalam tempoh 7 bulan PN di tu negeri. Nah, saudara-saudara, persoalannya UMNO dan PKR Perlis yang mahukan perincian bermakna mereka mahu detail tentang pelaburan RM 2.5 bilion ini. Jadi, pemahaman saya, saudara-saudara, secara pribadi pendapat saya sudah semestinya kepimpinan UMNO dan kepimpinan Perlis, PKR Perlis mahu mengetahui kemana pelaburan RM 2.5 bilion ini dan sudah pasti takut disalahgunakan. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Dalam artikel ini daripada biharian.com Ini berkaitan dengan pelaburan RM 2.5 bilion yang dibawa masuk ke Perlis Akhirnya, kerajaan Perlis enggan melayan desakan pengurusi Badan Perhubungan UMNO negeri Datuk Rozabil Abdul Rahman berhubung pelaburan RM 2.5 bilion ini Menteri Besar Perlis sendiri membuat pengakuan membuat pendedahan Muhammad Syukri Ramli berkata Pihaknya tidak perlu menjawab desakan disuarakan pihak terbabit yang dilihat cuba menimbulkan polemik Nah, kalau tidak mahu menjawab sekurang-kurangnya ada detail berkenaan dengan pelaburan RM 2.5 bilion ini di negeri Perlis Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Bahang pilihan raya negeri yang semakin membara PRN yang bakal diadakan pada bulan Ogos yang akan bakal diadakan tidak lama lagi semakin panas membara Kita dapat melihat jentera parti daripada kepimpinan kerajaan daripada kepimpinan pembangkang dan semua parti yang menghantar calon Kita mendengar setiap hari berita tentang pilihan raya negeri Akhirnya, persoalan yang timbul sebelum ini Azmin Ali Dimanakah beliau akan bertanding? Akhirnya sudah terjawab selepas pencalonan pada 29 Julai Dimana Kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang yang akan menyaksikan pertandingan satu lawan satu diantara Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang mewakili Perikatan Nasional Dan yang menariknya, saudara-saudara Lawan bagi Azmin Ali di Dun Hulu Kelang ini adalah bekas anak didiknya sendiri yaitu Juwai Ria Zulkifli dari Pakatan Harapan Nah, saudara-saudara Bagi saya ini salah satu kerusi yang panas Dimana Azmin Ali yang memang salah satu pemimpin terkenal di Malaysia akhirnya akan bertanding di Hulu Kelang akan bertanding di Hulu Kelang dan yang menariknya beliau akan berlawan dengan bekas anak didiknya sendiri yaitu Juwai Ria Zulkifli dari Pakatan Harapan Pengesahan pencalonan kedua-duanya diumumkan Pegawai Pengusus Pengurus Pilihan Raya Dun itu Khairul Aizawati Pekalit di Dewan Mutiara Bestari Muhammad Azmin menyerahkan borang pencalonan pada jam 9.03 pagi manakala Juwai Ria pada 9.15 pagi Artikel ini pada 29 Julai Terdahulu Azmin yang juga pengurusi Perikatan Nasional Azmin yaitu pengurusi PN Selangor antara yang awal tiba di pusat pencalonan Kumpulan penyokong Muhammad Azmin diketuai pengurusi PN Tan Sri Mudi Nyasin dan Ahli Parlimen Araw Datuk Seri Syahidan Kasim bersama sekitar 500 penyokong Sementara itu Juwai Ria yang juga timbalan ketua wanita PKR diiringi sekumpulan penyokong diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke pusat pencalonan Turut dilihat Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifa Aman bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Maklik dan pemimpin MCA Dr. Mah Hang Sun Nah saudara-saudara adakah Azmin Ali di sini bakal menang di Dun Hulu Kelang menurut anda apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini mendekat butang like share dan subscribe Terima kasih telah